Halo dulu, jumpa lagi sama saya, Mas Gondong disini Di video kali ini, saya akan berbagi tips gimana caranya packing ulang untuk pengiriman, yang aman itu gimana Kita simak disini, yang pertama yang akan kita lakukan adalah disiapkan dulu ulangnya ya Kebetulan saya mau packing ulang kalau di snake, jadi yang pertama disiapkan itu bahan-barannya apa aja Yang pertama saya buat dikirim, terus ini koran basah yang nanti akan dimasukkan ke kantong buat ulangnya Terus ini kabel tis ya, kabel tis, terus solda buat ngelubangin ini Oke, yang pertama-tama yang dilakukan adalah menyolder tempatnya, kita perlu lihat dulu, disolder dulu Kita bikin banyak sirkulasi udaranya, biar apa? Biar nggak panas di dalamnya Biar sirkulasinya lancar, nggak kepanasan, nggak kepanasan ulangnya, nggak mati Terus, yang kedua kita lakukan adalah memasukkan ulangnya dalam kantong Kantongnya terserah, yang penting ada sirkulasi udaranya lah Jangan keresek tapi ya Masukkan ulangnya, terus dikasih, ini dikasih koran yang kering, terus dikasih koran yang basah Eh, yang basah, yang basah itu tadi, terus dikasih koran yang kering Nah, setelah itu ditali Nah, ditali begini, biar lebih aman Nah, fungsinya koran basah sama kerat kering itu buat apa sih? Fungsinya koran basah, itu biar di dalamnya tetap lembab ya, nggak terlalu kering Terus, fungsinya, ya fungsinya koran kering itu buat apa Fungsinya, agar kalau misal dipengirimankan kadang goncang Itu ulangnya biar nggak ini, biar nggak benjut, biar nggak apa itu Pokoknya biar aman lah ya Ya aman, setelah gini Setelah diamankan di tali seperti ini Ini dikasih, dikasih koran lagi, biar apa yang tadi, biar ulangnya nggak goncang Kita masukkan seperti ini Ayo, agak mendekat mas Oke, kita masukkan Nah, biar lebih aman lagi, kita pakai ini Kita pakai kabel tis ya, kertas krek, tali krek Oh, kertas krek Kita langsung Ini susah banget Sudah Kita palih Tapi jangan lupa ya, temen-temen buat catatan Ini jangan lupa Sirkulasi udaranya yang banyak, biar ulangnya nggak kepanasan Terus, nanti kalau misal ditulis nama pengirimnya kan Itu dikasih, ditulis Ditulis, jangan dipanaskan Mulai hidup Oh iya, untuk tambahan temen-temen Kalau kita mengirim, biar lebih aman Kita memakai pengiriman yang legal saja Misal kereta, KIB, K-8, atau semacamnya Daripada pengirimannya tidak legal Tahu sendirilah apa ya Oh iya, temen-temen Yang terakhir Yang jangan sampai lupa, ini penting banget Ini kalau kita mengirim ular ya Terutama reptil, terutama ular Itu jangan sampai yang barusan makan pas Karena apa? Ular itu kalau terguncang Bisa mutah dan Cairan mutahannya itu bisa berbahaya buat ularnya Terus jangan yang mau pup ya Karena Kalau dia pup di jalan Terus Ya, kalau dia pup di jalan Itu pupnya Amoniaknya dari pupnya Itu bisa bahaya buat ularnya Jadi Lebih baik Ularnya itu 2 hari setelah pup Biar aman di perjalanan Oke Mungkin itu saja temen-temen dari kami Kalau ada kurangnya Bisa ditambah di kolom komentar ya Oke Mungkin itu saja Salam cinta dari Junkandang Mungkin itu saja temen-temen dari Junkandang